B.J. Bupati Moro Jambi, Bahuni Delian Syah menghadiri launching aplikasi Jaga Desa dari Kejari Moro Jambi. Melalui program ini diharapkan Kejaksaan Negeri Moro Jambi dapat memberikan ruang sebagai tempat nyaman bagi aparatur desa dalam menyampaikan permasalahan. Kamis 16 Maret 2023, B.J. Bupati Bahuni Delian Syah hadiri sekaligus launching aplikasi Jaga Desa dari Kejari Moro Jambi. Program Jaga Desa merupakan salah satu program Kejaksaan Republik Indonesia di bidang intelijen yang bertujuan untuk melakukan pencegahan khususnya penyalahgunaan dana desa. B.J. Bupati Moro Jambi, Bahuni Delian Syah menyampaikan mengapresiasi program yang dicanangkan oleh Kejari Moro Jambi. Dengan program Jaga Desa, diharapkan dapat memperkuat pemerintah desa yang merupakan unit terdepan dalam pelayanan, serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan sebuah program, terutama bidang pembangunan. Dan juga pemberdayaan masyarakat desa dan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dana desa. Asir akor dengan Pak Pasiden, yang dihariri oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Negeri, juga dihariri oleh Bupati dan Gubernur. Dalam arahannya, Pak Jaksa Agung mengingatkan kepada Kepala Daerah dan kepada Kepala Kajari untuk bisa menjaga seluruh aparatu desanya dari tindakan penyalahgunaan keuangan desa. Untuk mempercepat itu, saya bicara dengan Pak Jari. Pak Jari, saya minta kalau bisa Kepala Kejaksaan Moro Jambi ini yang pertama. Yang pertama, untuk bisa memberikan rasa aman kepada seluruh aparat desa yang ada di Kepala Kejaksaan Moro Jambi. Sementara Kejari Moro Jambi, kami menyebutkan, aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dari Kejaksaan Negeri Moro Jambi yang nantinya bakal membantu perangkat desa dalam melaporkan dan berkonsultasi terkait dengan anggaran desa pada aplikasi ini yang banyak fitur-fitur yang tentunya sangat membantu perangkat desa dalam menggunakan keuangan. Data-data yang masuk di dalam aplikasi nanti akan ditindaklanjuti oleh tim dari Kejaksaan Negeri Moro Jambi. Karena adanya aplikasi jaga desa ini, kami mengharapkan para Kepala Desa patuh untuk mengisi data-data yang masuk di dalam aplikasi ini. Hingga dari Kejaksaan Negeri Moro Jambi dalam melakukan pembinaan, terutama dalam pemulaan anggaran, dalam realisasi anggarannya, serta perusahaannya bisa memantul secara langsung nanti adanya penyimpangan atau tidak. Sehingga sebelum adanya proses hukum, maka kita tutur dulu. Untuk diketahui, dana desa ini merupakan wujud dukungan finansial dari pemerintah kepada pemerintah desa dalam upaya menjalankan kewenangan hak asal-usul dan lokal skala desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hadirnya program jaga desa melalui pengawasan dan pendampingan dapat memberikan rasa percaya diri kepada Kepala Desa dan juga Perangkat Desa dalam menjalankan kewenangan pengelolaan keuangan desa untuk kemajuan desa dan juga masyarakat. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!